Assalamualaikum, halo semuanya, balik lagi di youtube channelnya aku, aku Mutiara Tripertiwi Teman-teman boleh panggil aku Muce aja Dan buat teman-teman yang baru mampir di youtube channel aku ini, silahkan subscribe sekarang juga Dan jangan sampai lupa untuk aktifin tanda belnya, notifikasinya, karena itu penting banget Biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari aku, oke? Di video kali ini, aku mau sharing ke teman-teman semua gimana caranya aku cuci brush makeup aku Di awal aku belajar makeup, kuas-kuas aku tuh masih yang murah-murah banget, kualitasnya juga standar Terus hasil blendingannya juga, kalau menurut aku sih masih kurang bagus Dan pada saat itu aku masih, apa ya, kalau beli kuas tuh yang, bentuknya tuh yang lucu-lucu gitu loh Yang modelnya lucu, tapi si bulunya tuh gak efektif gitu, nge-blendingnya tuh gak bagus sama sekali Bahkan fungsinya pun kayak rancu, ini bentuknya kayak gini untuk apa sih? Ini kayak gue beli brush buang-buang duit cuman gara-gara si, apa tuh, si batangnya lucu gitu loh Nah, makin kesini, makin kesini aku pengen punya brush yang bagus, yang kualitasnya bagus, yang hasil blendingnya juga bagus Dan harganya juga, ya lumayan bagus juga Bisa lah ya, mungkin satu brush ada yang 150, ada yang 200 gitu loh Dan ya, kenapa harus kayak gitu? Karena gini loh, buat orang yang suka makeup, kuas itu, kuas atau brush adalah investasi jangka panjang Nah, aku dengan beli brush dengan harga yang segitu sampai sekarang udah bertahun-tahun masih awet Dan masih bagus juga hasil blendingannya gitu Nah, karena sekarang kan udah upgrade harga, upgrade kualitas brush Gimana sih cara aku untuk cuci kuasnya biar bulunya gak rusak dan gak sayang uang gitu Karena kan kita belinya gak pake uang yang sedikit gitu kan Makanya sayang kalo dipakein sabun cuci piring, atau sabun batang, atau sabun bayi untuk cuci kuasnya Nah, kalo untuk brush-brush yang harganya apa ya, masih tergolong murah gitu ya Kayaknya ya gak apa-apa Cuman, menurut aku nih, lebih baik temen-temen beli pencuci brush khusus gitu Daripada nanti kuas-kuasnya jadi rusak Karena gini loh, meskipun aku bilang kuasnya murah Tapi kan itu investasi kalian gitu kan Uang-uang kalian, kalian gak mau kan brush-brush kalian itu rusak Hanya karena menggunakan, sering menggunakan sabun-sabun tersebut gitu Jadi, kita cuci pake sabun khusus brush ya Nah, di video kali ini aku pake dua produk yang berbeda ya Jadi, beda brand dan beda tekstur Yang satu cair, yang satu padat Yuk, kita langsung liat aja gimana caranya aku Bersihin kuas-kuas aku Nah, ini kuas-kuas yang paling sering aku pake Semuanya udah pada kotor Dan sekarang aku mau cuci semuanya ini Kita langsung aja ya Pertama, aku mau cuci beauty sponge-nya dulu Cara bersihinnya semua sama aja ya Dibasahin dulu Gosokin ke sabun padatnya Terus remes-remes sampai kotorannya pada keluar semua Habis itu barulah dibilas di atas air yang mengalir Sampai bener-bener bersih Tuh, sekarang udah bersih kan beauty sponge-nya Nah, untuk sabun padatnya ini Aku pake brand-nya dari iris Ini lumayan recommended ya Nanti aku bahas deh Habis cuciin kuas ini Review-nya kayak gimana Oh iya, jadi biar cepet dan gak bosan liatnya Aku gak tunjukin semuanya di video ini ya Pas aku lagi cuci kuas-kuasnya ini Jadi, ada beberapa kuas yang aku skip aja Brush foundation-nya ini Aku cuci sampai dua kali ya Untuk brush foundation yang bulunya rapat kayak gini Tapi, ternyata setelah dua kali cuci Masih aja ada foundation yang nempel di bagian dalam brush ini Jadi, pada saat pencucian ketiga Aku pake sabun cair Itu tuh bener-bener keluar kotorannya semua Bener-bener banyak Dan akhirnya bersih sampai ke dalam-dalam Nanti untuk sabun cairnya itu Aku akan kasih lihat habis cuci si kuas-kuas ini Karena aku gak rekam gitu Aku kerjainnya off-camera Mohon maaf ya Tuh, ini tuh Teman-teman bisa lihat tuh Bagian dalamnya itu masih kotor Tuh, masih ada foundation-nya Ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nah, ini dia hasilnya setelah dicuci Aku simpan di atas baki atau nampan Terus atasnya dialesin pakai handuk Dan posisi brush harus agak tinggi ya Dibandingkan bulu-bulunya Pizza puffnya aku gantung Di angin-angin aja di luar Biar lebih cepat kering Tapi jangan di bawah sinar matahari langsung Oke Sekarang brushnya Dan juga kawan-kawannya itu Udah bersih dan kering ya Temen-temen bisa lihat Ini udah bersih banget Dibandingkan yang tadi sebelumnya itu Nah, aku mau tunjukin Untuk brush yang kecil ini Bulunya kan rapat Pada saat aku cuci Pakai sabun yang padat Itu tuh kurang bersih Sampai ke ujung-ujungnya Jadi aku cuci ulang Pakai sabun yang cair Cuman mohon maaf off camera Terus untuk yang Brush foundation 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 Nah, ini tuh Kurang bersih juga Tadi kan aku udah Sempet bahas ya Pada saat dicuci kuasnya Nah Pada saat 3 kali dicuci Pakai sabun cair Dia tuh bener-bener bersih Temen-temen bisa lihat Nih, aku kasih lihat Bagian dalamnya Itu udah gak ada lagi Foundation yang nemplok disitu Ya kan Bener-bener bersih Sebersih-bersihnya Untuk sabun cairnya Yang tadi aku bilang itu Apa sih kah brandnya Ini dia Nama sabunnya Dari brandnya The Shop Corner Temen-temen bisa langsung Cek aja ke Instagramnya Untuk ordernya Bisa di Shopee Untuk yang Iris Temen-temen bisa juga Cek Instagramnya Kalau aku Ordernya di website-nya langsung Oke temen-temen Jadi itu dia Caranya aku Bersihin kuas-kuas makeup aku Dan sekarang aku mau Sedikit review Dari kedua produk yang aku pake Di video kali ini Yang pertama Aku bahas yang cairnya dulu Aku udah habisin ini Tiga botol Setiap botolnya Kurang lebih Satu tahun Atau satu tahunan Lebih lah ya Berarti Kalau dikalkulasi Aku udah pake ini Tiga tahunan Lebih gitu Kalau lagi boros-boros banget Ini Setahun habis Kalau lagi awet-awet banget Setahun lebih Tiga bulanan gitu Baru habis Nah Untuk kelebihannya Dia bersih banget Bersihin kuas Ini Wanginya Kurang enak sih Kalau menurut aku ya Terus Untuk bersihin kuas-kuas yang rapat Dia Ampuh banget Tapi Kekurangannya Yaitu Pada saat Membersihkan beauty sponge Dia ini kan cair nih Pada saat Dikeluarkan Ya Si sabun cairnya ini Kan cuman Apa ya Yang Kesemprotnya tuh Pada satu titik aja Nah Cuman di titik itu doang Yang bersih Meskipun Udah aku blend Udah aku Remes-remes Udah aku ratain Sabunnya kemana-mana Gitu ya Ke kanan-kiri atas bawah Si sponge-nya itu Tetep aja Gak bersih Gitu Jadi yang paling bersih itu Yang kena Cairan si sabun ini Jadi aku harus berkali-kali Semprotin ini Ke Beauty sponge aku Gitu loh Itu kekurangannya Dan sekarang Aku mau bahas yang Iris Yang ini Dalamnya tuh Kayak gini Temen-temen pasti udah liat ya Kayak gini Untuk si Iris ini tuh Ush Mau jatuh Si Iris ini tuh Ada berbagai Varian Perfumnya Wanginya Ini yang aku beli tuh Yang wangi laundry Ini wangi banget temen-temen Beneran Hmm Enak banget wanginya Dan Jangan khawatir Kalau temen-temen disini Yang gak suka Ada wangi-wanginya Iris ini punya loh Yang Non-perfum Jadi Tetep bisa pake yang Iris ya Nah Untuk kelebihannya Dia bersih juga Di kuas-kuas aku Semuanya bersih Di beauty blender Di beauty sponge Bersih banget Karena Ini ya Kelebihannya Karena dia kan Diolesin kesini ya Semuanya kan Si beauty sponge-nya Jadi pada saat aku cuci Aku peres-peres gini Semuanya hilang Tuh dosa-dosa Si beauty sponge Tapi Pada saat Membersihkan Kuas Yang Bulu-bulunya rapat Sekali Bener-bener rapat Sekalipun itu Kuas yang Kecil banget Untuk mata Itu Dia ini gak bisa Ngebersihin bener-bener gitu Tetep kotor Tetep gak Gak bisa ngebersihin Si dosa-dosa Kuas aku gitu Jadi pada saat Gak bisa pake ini Ya gak pake ini Aku pakein yang ini Nah Untuk kuas yang rapat Ini bagus banget Ya Jadi pada saat Gak bersih pake yang ini Aku coba deh Pake ini Wuh keluar Itu Bener dosa-dosa Si kuas aku Yang kuas-kuasnya rapat Gitu loh Jadi Kedua produk ini Ada plus minusnya Makanya Aku pilih dua produk ini Dua-duanya Aku gak bisa pilih salah satu Gitu loh Oke Jadi itu dia Review dari aku Mengenai Kedua produk ini Semoga membantu ya Jadi temen-temen disini Kalau mau Bersihin kuas Makeup Pake produk Yang memang Khusus untuk Kuas ya Jangan pake Yang lain-lain deh Sayang Sayang uangnya Sayang kuasnya Jadi rusak juga Ya kan Emang sih Emang sih harganya ini Gak murah Tapi Habisnya Lama Banget ya Jadi aku rekomendasiin Kedua produk ini Dan ya Buat temen-temen disini Yang udah nonton Dari awal Sampai akhir Jangan lupa Jangan lupa untuk Share video ini Ke sosial media Yang temen-temen punya Sebanyak-banyaknya Dan juga Jangan lupa Untuk klik like-nya Ya So ya Thank you so much for watching See you on my next video Bye-bye Stay beautiful guys Bye-bye